Banyak yang tidak paham apa arti food estate itu, apa maksud kita bangun. Kita bangun untuk generasi kita sejumlah tahun ke depan, untuk mempersiapkan pangan penduduk Indonesia 1 miliar ke depan. Kita siapkan dengan teknologi tinggi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serukan food estate adalah persiapan penyediaan pangan jangka panjang bagi penerus generasi Indonesia ke depan yang tidak dapat dilakukan secara instan. Hal itu yang sampaikan kepada 60 ribu peserta pembinaan penyuluh pertanian dan petani serta food estate partisipatif Provinsi Jawa Barat di Sumedang pada 30 Januari 2024 yang turut dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pada kesempatan tersebut, Mentan sampaikan food estate dilakukan dengan penanaman komoditas yang dinilai masih kurang di Indonesia, diolah dengan teknologi berskala besar. Dari salah satu food estate yang saat ini sudah berjalan, menurut Mentan, food estate berproduksi dengan baik. Kalau yang ada di Jawa, Jawa Barat yang tinggi kita intensifikasi, tetapi di luar sana kita eksensifikasi. Dengan teknologi karena skala besar, skala luas, sekarang sudah tumbuh, sudah panen, produksinya lapor paneran 6,5 ton dan sudah produksi. Dan itu produksi pertama itu termasuk tinggi. Dalam kegiatan peningkatan produksi padi dan jagung nasional tersebut, Menteri Pertanian berikan bantuan bibit, benih, dan berbagai sarana pertanian senilai kurang lebih 241 miliar rupiah kepada Jawa Barat yang diketahui sebagai provinsi dengan produktivitas padi terbesar kedua di Indonesia dan sejumlah 23 miliar rupiah untuk sumudang dengan tambahan 10.000 hektare bibit jagung. Kami berikan 23 miliar untuk sumudang. Kami tambah 10.000 hektare bibit jagung, tapi tolong ditanam. Apakah beri target 2 bulan harus selesai? Bisa? 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 Bisa! Sementara itu di kesempatan yang sama, Bupati Sumedang melaporkan di wilayahnya telah dilaksanakan program Satu Desa Satu Hektare atau saat ini disebut Food Estate Partisipatif yakni budidaya tanaman pangan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan berguruan tinggi, buru tani, dan warga masyarakat. Bahkan Kementerian, 2024 ini bukan hanya Satu Desa Satu Hektare yang komulatifnya adalah 277 hektare Insya Allah kami akan dorong di akhir tahun menembus Satu Desa Satu Hektare berarti kami akan punya cadangan pangan 2770 hektare Dari Sumedang, Jawa Barat, Putri Mutia Sendityas Anwar, Tim TV Tani mengabarkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.